Terus terhadap guru-guru kami Dilara Patunasya Bandela Aliyah Memohon Ridho Izinkan untuk beberapa menit Satu menit, dua menit Untuk merokobat Saya kepada Maulana Syekhasyam Al-Qobani Memohon izin Semoga acara ini Diberikan Ridho Semoga Allah Alah Ridho Sehingga insya Allah Berkah Untuk kita semua Terima kasih Alhamdulillah Yang sedang online Laskar Salawat yang sedang online di Zoom Tolong Minta tolong yang di chatting Atau yang di chatting group ini Yang saya bisa melihat Agar Bisa di copy paste Di copy Dikopi lah Talu dipaste di Grup Laskar Salawat Agar saya bisa lihat Namanya di Grup Laskar Salawat saja Insya Allah nanti kita bacaan doa Siapa yang punya saudara Siapa yang punya saudara Punya sahabat yang tidak ikut Zikir online Dituliskan namanya Yang sedang sakit Semoga diberi kesembuhan Lalu yang ikut zikir online Sudah gak usah ngeluk APJD Sudah kita zikir bareng Insya Allah itu ada Ada doa Ada doa dan ada zikir Insya Allah Kesembuhanan untuk kita semua Nah yang punya Sudah punya Air Di gelas Atau bahkan yang sudah Nyiapin galon Silahkan dibuka tutupnya Ketika zikir Supaya Tutupnya terbuka Sehingga insya Allah Cahaya yang turun Menyinari Air Yang kita buka Sehingga insya Allah Air yang kita akan minum Akan menjadi obat Atau sifat Bagi Kita semua Yang di Laskar Lawat Yang ini Tolong yang Sudah sedang Pegang handphone Dikopi Pasti ya Kopi langsung laruti Laskar yang ada chatting Disini Nanti saya bacanya Di grup Pasal Kalau gak ada Nanti saya baca Di chat sini aja Insya Allah Karena Sudah banyak Yang membuktikan Bahwa zikir ini Adalah obat Jadi Yang udah Ada yang Air Nanti airnya Diminum Yang sudah ada Karam Yang ada karam dapur Siapkan karam dapurnya Di piring putih Bukan piring pening Piringnya warna putih Yang dari Keramik Atau dari Beling Jangan Jangan yang dari melamin Jangan yang dari plastik Yang warnanya putih Taruh di karam lah Disitu nanti Setelah kita zikir Rukiah Kita doa barang Untuk di Doa Untuk karam tersebut Insya Allah Untuk obat Sudah banyak Membuktikan bahwa Yang kena covid 19 Alhamdulillah Saya langsung sembuh Bahkan yang sampai Apa itu Ukurannya 15 Sudah Namanya Siti Siti scan Siti Siti nya 15 Panjangannya apa sih Siti Pokoknya Siti nya 15 Sudah sangat rendah Sekali Alhamdulillah Paling karam dapur Langsung naik Jadi sehingga Lebih dari 41 Sehingga normal Sudah 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 positif Sudah negatif Dan banyak yang Seperti itu Lalu yang Ajaib juga Ini bukan karena Saya Bukan Tapi karena ini Bergah dan Rilto dari guru Yang Kena kankerahin Menggunakan Garam rukiah Yang kita Barang Kita belajar bersama Dengan air Rukiah ini Dicampur Diminum Ini kankernya langsung hilang Dokter Sambih Ini obat Dari mana Ini obat Kekuatan zikir Allah buktikan Bahwa zikir Khotam Bukan sembarangan zikir Rido Allah Ada disini Allah ta'ala Rido terhadap zikir ini Zikir dibuktikan semua Terhadap kita semua Diperlihatkan Bukan cerita Dongeng Dan ini memang Benar-benar terjadi Yang kanker Langsung hilang Kanternya Yang Langsung sembuh COVID-nya Dan teman-teman Ini yang Barang Garam rukiah Yang demam Minum Garam rukiah Dengan air Diminum Itu Langsung Tidak Tunggu jam Berapa menit Langsung sembuh Langsung Berreaksi Nah insya Allah Tergantung dari penyakitnya Kalau penyakitnya Penyakitnya Lebih Lebih Mungkin sudah Merusak Sel-sel Dron Kita Recovery-nya Juga butuh Waktu Nah Seperti kita Kena Goresan Luka Kalau kita dikasih Betadin Itu gak langsung Hilang Lukanya Tapi itu akan Menjadi Menutup Nah Inilah obat Insya Allah Ini Ini manfaat Manfaat Karena ini adalah Zikir Yang diijazahkan Guru-guru kita Kepada kita semua Untuk dilakukan Dilaksanakan Supaya kita selamat Insya Allah Yang insya Allah Yang sakit-sakitan Kita doain Al-Fatihah Nanti Lalu Nanti pada Jika dikatakan Wajahkan Juga kita akan Badi Al-Fatihah Kalau bisa Yang Garam yang kita doain Ini dikasih Untuk mereka Yang sakit Kalau gak bisa Ini cukup dengan Doa Air Yang kita doa Ikut-ikuti Zikir Ini juga Insya Allah Insya Allah Berkat Saya sudah kasih Sahabat-sahabat Semua yang ikut Zikir ini Silahkan Dicoba Silahkan Dicoba Zikir yang Air yang ikut Zikir ini Dibandingkan dengan Air yang gak ikut Zikir Silahkan dicoba Caranya Air yang ikut Zikir ini Taruh di gelas Putih Lalu Ambil air Di warung Atau yang jauh Dari rumah kita Jangan dari rumah kita Karena ini rumah Kita dibawa zikir Ini cahayanya Menyelukupi semua rumah kita Jangan di rumah kita Ambil Dari yang jauh Dari warung Atau dari tetangga Dua gelas Satunya zikir Satunya yang gak zikir Teteskanlah Betadin Lima tetes Dua gelas itu Kemudian diaduk Itu Anda akan melihat Semua perbedaannya Antara air yang dibawa zikir Dan tidak dibawa zikir Ini membuktikan Allah Ta'ala itu Memberikan kepada kita Bukti Dan ini di ilmiah Sudah bisa dicoba Bahwa Air zikir Yang dibawa zikir ini Merupakan obat Yang sangat luar biasa Insya Allah Air yang zikir ini Ketika masuk Kursar-kursar Dalam tubuh kita Darah kita Darah kita Semuanya akan ikut berzikir Sehingga Yang tadinya Lemah menjadi kuat Imun kita Akan menjadi semakin kuat Dengan tigir ini juga Insya Allah Baik Sebelum Kita mulai Tigir khatuan Baca kan Saya baca tawasul dulu Namun sebelum Baca tawasul Kita baca Syahadat Tiga kali Lalu Istilufar Tiga belas kali Lalu Salawat Sepuluh kali Baru nanti kita Baca tawasul Menghadiah tanpa terah Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para sahabat Dan para Tabi-tabiin Kemudian kepada Para mursyid-mursyid kita Para buruh-buruh kita Lalu nanti kita Tawasul yang kedua Yaitu kepada Nabi dan para sahabat Kepada Buruh-buruh kita Dan para kiai Para wali Di Tanah Jawa Yang membawa Islam Masuk ke Tanah Jawa Kita akan tawasulkan Itu semua Nanti setelah Tawasul yang kedua Baru kita Tawasul ketiga Yaitu kita membaca Pada hadiah Fatehah Untuk yang Sedang Sakit Yang ditulis Di chat ini Nanti yang sedang sakit Akan ditulis di chat Lalu siapa Nama-namanya Insya Allah Akan kita sebutkan Nanti setelah Tawasul Tiga Tiga Insya Allah Insya Allah Yang Yang dibacakan Tawasul ini Yang dibacakan Tawasul ini Akan sama Pahalanya Dengan yang Akan zikir Saat ini Kita zikir Jadi Cahaya yang Didapatkan sama Pahalanya Insya Allah Akan sama Ini rahmannya Allah Ta'ala Lomang Lomang itu Pemurah Allah Maha Pemurah Jadi Walaupun dia Enggak Menghadiahkan Kita membedoakan Yang Allah Zikir ini Untuk dia Insya Allah Dia juga akan dapat Saya menghadiahkan Dapatnya Jua kali Allah Alam Tapi insya Allah Diajarkan oleh Sudah Kita Jangan jadi orang Jangan pelit Kalau kita punya Sesuatu Berilah Kita punya Punya Pahala Zikir Kita hadiahkan Kepada Mereka semua Terutama juga Orang-orang Islam Semua Semoga diberi Keselamatan Insya Allah Walaupun kita Di tempat yang Berbeda Itu hanya Pikiran kita Hanya fisik kita Yang kita Tidak merasakan Bahwa kita bersama Mata kita lahir Kita tidak hanya bisa Melihat beberapa video Tapi fakta yang ada Adalah Bahwa kita Berada dalam Dunia yang sama Dalam bumi yang sama Dalam tempat yang sama Sehingga Walaupun kita Di jarak yang sangat Berbeda Jauh Di berbagai kota Di beda kotanya Ini Pahalanya Sama Dengan Pahalanya Zikir Berjamah Fadilahnya Sama Dengan Zikir Berjamah Insya Allah Insya Allah Jadi Walaupun Seperti ini Tetap Pahalanya Pahalanya Berjamah Baik Mari kita Baca Syahadat Stigfar Masyarakat Sebelumnya Kita minta Tolong Untuk beri syahkat Terkertawangan Kemudian Kita tinggal Dan pada Guru-guru kita Madad Madad Ya Rasulullah Madad Ya Rasulullah Dastur Ya Sayyidi Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Dastur Madad Madad Ashabi Rasulullah Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Madad Dastur Sayyidi Madad Madad Abdulkhal Portugani Madad 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 Abdullah Al-Faiz 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Alhamdulillah inilah yang rukiah Insya'Allah sehat 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 selamat selamat walaupun jaraknya jauh kita tidak ada tempat yang berbeda percayalah bahwa Allah Ta'ala itu menjangkau dimana saja kita tidak berbeda tempat sesungguhnya karena kita pada dalam satu tempat yaitu planet yang sama, planet bumi. Nah ya sejak karena kita terbatas pandangannya dibantulah dengan komputer, internet, zoom, handphone yang kemudian kita bisa saling tahu, bisa saling mendengar, bisa saling melihat. Nah ini teknologi. Untuk apa? Untuk agar kita semakin dekat dengan Allah dan satu-dekat dengan satu sama lain. Maka teknologi ini dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Alhamdulillah. Sekarang doa terhadap kakran. Siapkan karunnya. Alhamdulillah. Jadi yang baru ikut, ya enggak apa-apa minggu depan. Karena ini acara setiap hari Sabtu, malam, minggu. Sabtu, malam, minggu. Kesikir ukiah sambil nyaran. Besok kalau enggak belum punya, beli piring begini. Piring putih. Jangan ada garisnya. Jangan ada titik. Cet. Jangan ada gambarnya. Jangan ada capnya. Di belakang bawah pun enggak ada. Enggak kosong. Enggak ada gambar apapun. Ini juga ada gambar. Menetap yang beling, yang gelas, yang keramik. Jangan yang melamin. Jangan yang plastik. Insya Allah. Baik, mari kita bersama untuk membaca Al-Fatihah. Apa fungsinya Al-Fatihah? Al-Fatihah fungsinya adalah sebagai obat, segala obat, segala macam penyakit. Dengan penyakit Al-Fatihah, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit medis, penyakit medis, penyakit medis. Ribbenya dari Syahisya Malakobani ada dalam karam ini. Baik, baca. Mari baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, langsung tiup di karam ya. Seperti biasanya. Jangan boros nafas. Jadi pada saat baca Al-Fatihah, usahakan nafasnya terkumpul di dada. Kalau nanti dikeluarkan pada saat selesai baca Al-Fatihah. 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 Nah ini dah ada cahayanya Fatihah. Setelah Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas tiga kali. kita tabaruk berkahnya Quran. Karena membaca al-ikhlas tiga kali, sama dengan membaca, pahalanya sama dengan membaca 30 juz al-Quran. Ini obat yang luar biasa. Dengan bacaan al-ikhlas tiga kali. Kita tidak perlu mengatamin Quran. Cukup al-ikhlas tiga kali dibaca. Kemudian ditiupkan karamin. Soalnya karaminnya akan mengandung Quran. Quran adalah obat. Baik, mari kita al-ikhlas yang kita yakinlah bahwa insya Allah bukan sekedar kita yang baca, tapi karena ridho dari guru kita, maka cahaya Allah langsung menuju Quran ini. Kita menyaksikan bersama bahwa efek dari itu juga bersama bahwa efek dari Quran ini obat yang luar biasa. Banyak kanker sampai hilang. Itu bagaimana ceritanya. Inilah karamahnya dari guru kita, Syahsyam Al-Qabani. Insya Allah guru kita melihat kita dan ini akanlah adalah bukan hanya dari kita, tapi dari guru kita sendiri yang yang mendoakan kita semua dan doa dan apa yang kita baca insya Allah cahayanya langsung dari Allah Ta'ala. Baik, al-ikhlas setelah tiga kali baru di video. Bismillahirrahmanirrahim. 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 setelah falak satu kali kita baca Anas satu kali fungsinya Anas itu untuk sakit perut mengupati sakit perut kemudian sakit atau orang yang benci atau dendam sama kita yang menjadikan penyakit kita itu dengan Anas kalau kita minum garam ini akan menjadi sembuh penyakit terlahir penyakit gangguan jin juga akan sembuh kena pelet pakai Anas hilang hati netral hilang peletnya jadi mari kita baca surat Anas kemudian Bismillah kita baca ayat kursi yang tidur dahulu dengan wailahukum ilahu wakil nah itu ayat itu kemudian baca ayat kursi sekali kemudian insyaallah ini untuk menangkal gangguan gangguan dari makhluk halus yang ada dalam diri kita dan menghilangkan hijab atau penghalang dalam batin kita terhadap cahaya Allah baik mari kita baca ayat kursi kemudian kita tiup Bismillah Assalamualaikum 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 nah setelah baca ini kita baca ayat anti-corona yang diijasakan oleh Syaisya Malakobani baca tiga kali Bismillahirrahmanirrahim zalika takadirul azizil alim insyaallah makan garam ini akan menjadi obat terhadap covid-19 dan bencegah kalau kita habis keluar rumah atau mau keluar rumah minum garam insyaallah kita terjaga rendah dari virus covid-19 Bismillahirrahmanirrahim zalika takadirul azizil alim Bismillahirrahmanirrahim zalika takadirul azizil alim Bismillahirrahmanirrahim zalika takadirul azizil alim terakhir sebagai penutup adalah rahmat Allah yaitu sholawat baca sholawat tiga kali Allah out you Allahumma shalli'ala mohammadi wa ana ali mohammadi wa salim Allahumma salli'ala mohammadi wa ala ali mohammad wa salim Allahumma salli'ala ini obat yang mustah mujarak Alhamdulillah Alhamdulillah selesai jam 22.21 apakah harapnya bisa buat pager rumah kalau mau sebuah di penjuru rumah itu misalkan di pager cahaya itu bisa bertahan selama 40 hari kalau mau menjaga rumahnya dari serangan-serangan yang gak jelas lalu yang kemarin saya tanya, tayangkan atau di posting di Facebook posting juga di grup das persolawat ini para ulama sudah banyak yang diangkat banyak yang diangkat lalu tadi ada gambaran bahwa akan banyak pakeblok pakeblok itu wabah bukan penyakit saja tapi ini adalah penyakit yang menghantam bukan pada manusia daripada tanaman sehingga banyak tanaman yang gagal panen nah Alhamdulillah inggris jangan moga-moga ini tidak terjadi terlalu luas dan tidak terlalu merepotkan atau tidak membuat masyarakat menjadi susah kita berdoa semoga ini tidak lama dan semua segera harusnya segera berakhir nah cara karena pakeblok ini bisa jadi hamawrang kalian lagi nanam padi atau yang lagi nanam cabai lalu cabainya kenal virus yang kemudian gagal panen atau padi maka siapkan hal-hal terikut nah ini jangan sampai jangan sampai lupa ditulis kalau ada kertas pulpen jangan lupa saya gak akan ulangi lagi tapi ya kalau dari grup whatsapp sudah diada sudah alhamdulillah pertama siapkan garam dapur terutama yang baiknya garam rukyah yang di rukyah garam siapkan yang kedua adalah abu abu pawon atau apa ya untuk masak yang pake kayu di desa-desa kalau masakan pake kayu untuk menyesakan abu abu pawon kalau di desa-desa itu abu pawon bisa untuk nyuci piring campur masak pun buat nyuci piring abu pawon kalau masak di dung kamu tampung kan pakenya kayu nah itu sisa di bawah itu namanya abu pawon warnanya abu-abu nah itu abu-abu itu diambil dikumpul jangan abu yang lain ya jangan terus kemudian bakar-bakar sendiri kayu terus abunya itu diambil gak bisa hanya bisa abu pawon atau abu yang untuk memasak nasi jadi kan ada rambung-rambung itu untuk masak nasi masak apa itu pakenya kayu nah itu sisa-sisa bawah itu abu-abunya itu diambil itu karena memandung berkah kenapa itu membakar sesuatu untuk menghasilkan makanan manusia itu jadi berkah diambil jadi karang gabur terutama yang yang sudah rupiah kalau gak punya karang rupiah gak apa-apa karang biasa tapi sebaiknya karang rupiah kedua abu pawon abu pawon itu yang tadi yang saya selesai yang ketiga pasir 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 kali pasir apa pasir ambil secukupnya secukupnya aja saya berkecil juga boleh abu pawon juga secukupnya jadi kalau memang abu pawon segenggam karang dapurnya segenggam lalu pasirnya segenggam jadi segenggam segenggam kalau mau seember ya seember abu seember karang seember kalau mau seember jadi itu porsinya sama tadi garam dapur abu pawon awu pawon yang masak yang masak yang 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 ketiga gunakan parfum surgawi tiga campur dikola-kola campur satu sekolah kita tesin ya cukup tiga tes 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 campur nah bajafateha kemudian yasin tiga kali seraf yasin tiga kali pas kita taruh di samping kita harus kesel selam biasanya sekali sebul lagi kita tiup yasin kedua sebul lagi tiup yasin ketiga di sebul tiup lagi insya Allah kita berdoa ya Allah moka-moka ini sebagai sebab pertolongan engkau pada hamba sehingga tanaman hamba engkau pelihara dan berjasa ya Allah nanti di bawah kesawah kesawah taruh di pojok-pocok kesawahnya kita jangan seorang lain yang dapat itu kesawah kita seorang ini cukup garam silahkan buat bantu orang biar kesawah ini sawah tikus sama orang sama apapun gak bisa nyerah canggih naskar selawat kasih canggih canggih dari siapa siapa yang mungkin para ulama juga enggak ada yang ajar ini karena memang ada yang nanya kenapa harus abu bawon atau abu dapur yang ada berkahnya karena itu membakar sesuatu untuk dijadikan makanan yang makanan dijadikan untuk kita sholat itu berkahnya dari itu kita sholat itu gara-gara kita makan jadi kita sholat sholat zikir-zikir khatam jangan seperti ini atau orang sholat bisa hidup bisa gembira karena punya tenaga nah dari mana dari makanan makanan dari mana dari itu dibakar abunya diambil abunya itu berkah di situ lalu kenapa garam garam berkahnya nabi ibrahim ma'ala nabi ibrahim itu ingin umat nabi muhammad kemarasan jadi ingin bersedekah pada malam diambil ke laut lautnya menjadi asin jadi garam dulu itu tidak asin sebelum nabi ibrahim laut itu tidak asin tawar ketika nabi ibrahim nyebar itu malah asin asin sekali nah itu jadi garam jadi jiman pahram nabi muhammad kita ambil daram ada bekas tangannya nabi ibrahim yang berkenyakit nah yang ketiga pasir kenapa pasir pasir itu sebetulnya pembatas adanya laut dengan daratan kan dibatasi dengan pasir adanya sungai dengan daratan itu juga sama ada pasirnya laut ini pasir kemudian darat tanah pasir itu pembatas nah buat apa ya itu dibatasi bahwa ini sawah saya jangan diganggu nah itu pasir kenapa pasir lalu ayah sin ya itu yasin sudah tahu yasin adalah berkahnya nabi muhammad s.a.w. yasin kena nama nabi muhammad yasin nabi muhammad nama lain dari nabi muhammad yasin nah itu insyaallah baca tiga kali pakum surgawi insyaallah dua solawat solawat selawat kurisati disitu semua jin jadi gini jangan disangka bahwa tikus itu bergerak sendiri gak ada yang mimpin di sawah-sawah itu tikus werem lama itu ada mimpinannya nah paruh surgawi ada selawat kurisati insyaallah mereka juga gak berani untuk untuk memenang terakas itu insyaallah ini yang saya coba bilang ini mukamukai manfaat karena ini sudah mulai pakebluk ini akan dimulai yang mukamukai ini gak terjadi meluas dan tidak menyelidikan kita semua tapi ini jaman akhir memang gak bisa gak terjadi sebelum pakebluk ini pakebluk nanti setelah pakebluk ada kan keringan keringan ada kembal ada kembal ada perat dunia ini udah akhir zaman kenapa nanti inilah onteran-onteran ini yang akan jadi kerusuhan virus corona segala macam ini emang kalau udah ada vaksin gak ada coba nanti Allah banyak nanti selainnya kan banyak maka apa sih yang mau kita siapin untuk untuk mengandalkan mati untuk mengandalkan meninggal dunia atau akhirat alam kubur yuk amal zikir ini buat apa sebetulnya sih kita itu zikir ini buat apa agar kita terhukum kepada guru kita pertama kalau sudah terhukum dengan guru kita kita terhukum dengan Rasulullah s.a.w. kalau sudah terhukum dengan Rasulullah s.a.w. kita terhukum cahaya kepada Allah s.a.w. kalau sudah terhukum buat apa supaya kita mudah berbuat baik kepada manusia supaya kita tidak mengeribah dan memfitnah supaya kita punya empati atau punya toleransi atau punya peduli terhadap sama jadi intinya dimana intinya dalam hidup ini adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun kepada mahluk apapun tidak memandang agama tidak memandang suku ras bahkan kita memberi makan kucing pun itu menjadi kebaikan jadi hidup ini adalah untuk membuat kebaikan zikir ini adalah sarananya supaya kita bisa berbuat seperti itu yang awalnya kita pelit dengan zikir jadi lomang yang amalnya kita benci jadi cinta kalau sudah cinta kita akan berbuat baik mudah mudah dilanggarkan kita untuk berbuat baik yaitu dengan zikir kenapa kita harus berhubung dengan buruk supaya kita paham supaya kita bisa menjalankan sebagai khalifah yang Allah ta'ala khalifah itu apa sih wakil jadi Allah ta'ala itu menciptakan bumi dengan luar biasa indahnya nah manusia sebagai wakilnya Allah itu membuat keindahan agar kita bisa berbuat baik maka ketika orang meninggal dunia di alam kubur dijelaskan di alam Quran dijelaskan oleh Rasulullah orang di dalam kubur ketika meninggal dunia minta pada Allah untuk hidup lagi semua orang minta hidup lagi dunia buat apa bukan buat sholat bukan buat zikir bukan buat ketemu kiainya bukan tapi buat apa buat bisa bersedekah ya Allah hidupan saya untuk bersedekah kenapa pahalanya sedekah itu gede sekali supaya kita bisa bersedekah dalam hal ini kita bersikir-sikir angkatan wajah ini akan kita menjadi hatinya terbuka lalu kita tidak belit supaya kita membantu orang lain sama bersedekah jika kita bersedekah insyaallah kita bermanfaat maka seluas menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain inilah inilah perjalan kita bersikir ternyata itu sholat untuk apa falsyawal munkar tanda falsyawal munkar untuk mencegah perbuatan yang munkar sholat 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 buat apa buat bukan bukan buat Allah Allah tidak butuh seluruh dunia tidak butuh sholat Allah tetap Tuhan sholat buat apa buat agar kita tidak menjadi orang jahat itu Allah itu tidak butuh sholat tidak butuh tidak butuh di sholat kita tidak sholat tetap Allah tetap Tuhan lalu kenapa ada benda sholat karena agar kita menjadi orang jahat makanya kita Rasulullah lima kali sebenarnya kita diperintahkan lima puluh kali dalam hari semalam kenapa manusia itu banyak lainnya makanya harus lima puluh kali ditawar sama Rasulullah dari lima puluh menjadi empat lima lima menjadi empat pada sehat itu perintah pertama sholat oleh Allah itu lima puluh kali kemudian ditawar oleh Rasulullah sallallahu 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 atas sarang dari Nabi Musa alaihissalam dan lima empat lima puluh jadi empat lima empat lima lima jadi empat puluh lima saja Nabi Musa sudah bilang kepada Rasulullah ya Muhammad umat musuh sampai kelima masih kebanyakan minta lagi kata Nabi Muhammad saya enggak enak sudah bolak-balik ke sana minta perkurangan udahlah lima saya kira cukup sampai sekarang kita tahu lima itu memang ada di dua lima cukup dengan subuh luhur asar maghrib isya yang kita lakukan adalah untuk agar kita menjadi orang yang baik dan bukan jadi orang yang jahat itu intinya sholat itu untuk itu intinya sholat itu untuk itu di dalamnya terdapat bacaan-bacaan leluhnya al-fateha coba al-fateha kita diajari untuk apa baca fatih itu kita diajari untuk apa ma'awur ta'ala mulai rasulullah al-fateha adalah diajari kita untuk sopan santun meminta kepada Allah bagaimana ceritanya kalau bisa sopan santun meminta ya perhatikan bahwa kita kalau minta pada Allah ta'ala harus menyebut asmal husna bahwa Allah itu maaf kasih sayang bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha masih lagi maha penyayang ngalam sih berpuji artinya apa sebelum berdoa kita harus zikir asmal husna maka zikir katamu ajakan di awalnya dengan zikir asmal husna lalu kemudian setelah fatihah sumpah bismillah apa alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji syukur kehadiran Allah Tuhan semesta alam setelah menyebut asmal husna kita bersyukur adanya doa itu dengan bismillah dulu menyebut nama Allah dulu menyebut asma Allah dulu itu doa kedua dengan bersyukur karena Allah ta'ala itu senang kalau orang bersyukur tidak ngerutu yang ngerutu itu ngerutu hidup kok susah banget ya Allah itu ngerutu bersyukur alhamdulillah ya Allah nikmatnya luar biasa nah baru doa itu diawali dengan nyebut asma Allah lalu dengan syukur lalu maliki ya Allah menguasa hari pembalasan setelah menyebut asma Allah setelah bersyukur lalu insrospeksi bahwa yang berkuasa itu Allah maliki yang menguasai hari pembalasan kita langsung berarti doa itu satu menyebut asma Allah ulang lagi menyebut asma Allah bersyukur yang ketiga adalah insrospeksi diri doa ini saya makhluk dan Allah adalah Tuhan jadi kalau doa jangan sombong jangan sombong saya seorang profesor saya seorang doktor jangan pada saat kita berdoa kita merendah bahwa ya Allah saya itu hamba engkul yang menguasai semuanya maka kabulkan setelah merendah kita tahu bahwa hanya pada Allah saya meminta dan pada Allah saya memohon baru itu kan baru disuruh kita insrospeksi tunjukkanlah jalan yang kurus baru doa jadi ini doa ini doanya ini doanya tapi sebelumnya itu pembuka di fatiha kita diajaran untuk berdoa tata caranya seperti itu adabnya adalah menyebut asma Allah bersyukur lalu insrospeksi diri lalu memahami memahami insrospeksi diri itu memahami saya sebagai makhluk dan memahami hanya Allah yang kita minta itulah fatih dalam sholat diajari berdoa berdoa kemudian rokok bersudu akhir-akhir itu maknanya banyak sekali saya kira itu aja dulu ketika kata-kata lupa mokok-mokok ini manfaat ini tadi yang saya jelaskan agar dicatat mokok-mokok manfaat boleh kepada tetangga boleh boleh kepada ini boleh caranya seperti tadi yang garamnya garamnya rugi aja biar abdul rakung sudawi sebagai penyempurna insyaallah ini kalau yang cocok tanam atau petani bisa bermanfaat ini lagi banyak hama tikus insyaallah gak akan kena tikus karena tikus itu sebetulnya juga hama dan itu dia punya pemimpin pemimpin di alam alam jin bentuknya dia lalu pakai baju-baju dan semua jin ya semoga ini manfaat kemarin tahun minggu lalu kita bahas soal santai penung sekarang kita bahas tentang menyelamatkan diri dari wabah balak lalu ada berdoa muka muka ini manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati